Iblis Sungai Telaga Jilid 21. Kami sangat berterima kasih kepadamu, Nona Tan Hoai Giyok terus bicara. Sungguh besar bantuanmu ini. Nanti setelah guru kami dapat dibebaskan dari tangan kau melosat bun, akan aku mengaturkan pula terima kasihku, kakak Weye, aku minta janganlah kau memandang aku sebagai orang luar berkata si Nona. Bahkan menjadi satu kehormatan yang Tan Hang dapat membantu dalam usaha menolong Beng Lociampu It Hiong melihat langit. Selekasnya kakak sudah beristirahat, kita akan segera memasuki poan Choa Kok katanya. Setujukah kakak? Tan Hang melirik pemuda itu. Kakakmu tidak terlalu letih, katanya tertawa. Tak ada halangannya buatku. Aku selalu mengiringi kau, adik tetapi It Hiong lantas duduk di atasnya. Serumput. Kita beristirahat sebentar bilangnya. Malah mereka lantas mengisi perut mereka dengan rangsung kering yang dibekalnya. Kira jam 2, rembulan nampak makin terang. It Hiong berlompat bangun, tangannya pada gagang pedangnya. Malam ini juga kita mesti sampai di pendopo pusat losat bun kata ia. Mari Tan Hang tapinya tunduk. Dia berpikir. Kakak Wee, tanya ia pada Hoai Giok, sebelumnya ini pernahkah kau masuk kemari? Pernahkah kau tiba di poan Choa Kok orang yang ditanya menggeleng kepala? Malu untuk mengakuinya, sahutnya. Bahkan sebelum melintasi Lok Hun Kok telah aku dirobohkan jurus silat indian Chiang dari Chie Chia Koan Im, peduli apa mereka mempunyai banyak lembah atau perangkap berkata Rit Hiong. Peduli apa di sarang gua harimau atau sarang naga. Mari kita maju guna membantu. Paman Deng. Sebelum maksudku berhasil, aku sumpah tak akan keluar dengan masih hidup dari gunung Aie Laosan gagah bicaranya anak muda ini yang demi pamannya menjadi tidak kenal takut. Tan Hang tertawa. Ia menepuk bahu orang. Sungguh kau gagah, adik pujinya. Nah, mari kita maju. Asal kita berhati-hati buat segala tipu daya musuh Aie Giok pun tertawa. Kamu begini gagah, kamu membuat malu katanya yang terus berlompat maju untuk mendahului berjalan di muka. Dengan beriringan, ketiga muda muri ini berjalan memasuki lembah. Cahaya rembulan membuat mereka melihat banyaknya batu di sepanjang tempat yang dilalui mereka. Di kiri dan kanan sebaliknya tampak dinding tembok gunung yang tinggi. Jalanan menuju mendaki. Satu jam sudah mereka bertiga berjalan cepat, telah melalui kira sepuluh li. Kiranya lembah itu panjang. Sunyi di sekitar mereka. Yang berisik melainkan suara angin gunung. Tanpa merasa mereka telah tiba di pinggang gunung. Di situ mereka menikung di sebuah pengkolan. Lantas mereka menyaksikan sebuah jurang, kedua tepinya dihubungi satu dengan yang lain dengan sebuah batu besar dan panjang yang melintang mirip pengelari. Di bawah itu tak tampak batu atau lain macam barang. Seluruhnya gelap. Dinding juga tak berferpohon apa jua. Ithubung menghampiri tepi jurang. Ia melihat jembatan mirip pengelari itu. Tak bersansi pula, ia lompat ke batu itu untuk jalan di atasnya. Ia mendahului kedua kawannya. Tanhang dan Huai Giok mengikuti. Di lain tepi, pada dinding gunung terdapat banyak lubang gua kecil dan besar hingga mirip sarang tawon. Dari gua yang besar terlihat molosnya sinar api mirip dengan cahanya kunang-kunang. Mari kita memasuki gua dan melihatnya. Ithubung mengajak. Ia berani sekali. Ia pula kembali jalan di sebelah depan. Gua yang dimasuki itu, di tempat dalam belum sepuluh tombak sudah terhadang sebuat batu besar sekirasa perdirian orang. Pada dinding sisinya dengan huruf-huruf yang bersinar mirip terangnya kunang-kunang terlihat ukiran dari tiga huruf besar polan coakok artinya lembah hular melingkar. Melihat pertanda itu Tanhang berlari ke depan, menghampiri Ithiong, ujung baju siapa ia lantas tarik terus dengan perlahannya kata, lekas menempel di dinding. Kita pun harus sering mendekam. Kita mesti bersiaga dari serangan senjata gelap dari musuh Ithiong bersyukur, ia bagaikan disadarkan si Nona. Lantas ia mepet pada dinding berjalan dengan merapatkan diri terus-menerus. Demikian pun dengan kedua kawannya itu. Tepat mereka datang dekat pada batu besar dan tinggi penghadang, mereka lantas mendengar suara melesatnya panah api tiga kali, panah itu bukan melesat ke depan hanya. Ke belakang mereka sejauh satu tombah dan nancap di dinding, hingga ketiganya mirip bobor. Menyusul itu maka dari balik sebelah batu besar terdengar suara dingin bagaikan es ini, bocah yang baik. Masihkah kau hendak menyembunyikan dirimu? Kalau kau benar pandai mari sambut goloku ini dengan golok, orang itu maksudkan Liu Kiyotu yaitu golok tipis dan ringan. Nama itu berarti golok daun yang liu. Dan menyusul itu sembilan buah golok tersebut menyambar kepada Yit Hyong bertiga, seorang menjadi sasarannya tiga batang golok yang suara menyambarnya terdengar nyata dan goloknya sendiri berujung berkilauan di antara ketiga orang itu. Yang kepandainya paling lemah ialah Weehoi Giyok tetapi dia menang pengalaman, dengan mudah saja dia dapat menyelamatkan dirinya yaitu dengan maju ke depan sambil mendekam, hingga ketiga golok lewat di belakang penggungnya dan nancap pada dinding. Yit Hyong lain lagi. Dia mengandalkan kepada tenaga Heng Liong Hong Hong Chi yang dengan satu tolakan jurusilat itu ia membuat ketiga golok runtuh berjatuhan ke tanah. Tan Hong sebaliknya keras lawan keras. Dengan San Ho Pang ia menangkis meruntuhkan ketiga golok yang mengancamnya itu, hingga tiga kali terdengar suara bentrokan nyaring. Yit Hyong berlaku cepat. Ia bermata sangat celi. Ia berlompat ke arah belakang batu sambil membarengi menyerang dengan pukulan Nau Sieto Ad Hian yang roboh dengan muntah darah. Tan Hong lompat menyusul, ia terus mendengar satu suara menjerit sesudah waktu ia tiba di balik batu. Ia melihat Yit Hyong sedang memegangi tangan seorang berseragam lain, yang mukanya meringis kesakitan. Orang itu berlutut, tubuhnya bergemetar, peluhnya membasai dahinya. Ampun masih terdengar ratapannya. Bilang, kau jadi apa di poan coako ini Tan Hong tanyanya. Tak dapat orang itu menjawab. Maka Yit Hyong menamparnya jatuh sambil terus berkata bengis, Lekas kau bicara kalau kau masih menyayangi jiwamu masih orang itu tidak dapat membuka mulutnya. Dia rebah telentang macu mengawasi si anak muda dan mudi. Mana lagi anggota kalian yang lain Yit Hyong tanya. Siapakah yang menjadi tongcu kamu? Aku cuma dapat menjawab satu kali cibirnya. Orang itu membuka juga suaranya dingin. Tongcu dari panco aku bernama Syolau Kit Gelar Cian Ciu Long Kun, si tangan seribu yang lainnya sebab aturan kami sangat keras. Tak dapat aku bocorkan beranikah kau tidak bicara bentak Tan Hong? Kau tahu Ruyung nonamu in biasa tak mengasihani orang yang bacotnya keras. Orang itu tertawa sedih. Nyawaku sudah hilang sahutnya. Kalau aku membuka rahasia di sini, maka tubuh tak dapat bertahan dari siksaan besi panas. Kalau aku tidak bicara, aku tak akan lolos dari tangan kalian. Maka itu lebih baik aku menutup mulut dan terima binasa di tanganmu. Ruyung kagum buat sikapnya orang itu. Nah, kau pergilah kata dia akhirnya. Aku beri ampun padamu segala manusia jahat buat apa dikasih tinggal hidup berkata Tan Hong. Kita bukannya penggemar melakukan pembunuhan terhadap sesamanya kata Ruyung tertawa. Membunuh lebih satu jiwa bagi kita tidak ada fadahnya. Di mana bisa harus kita mengampuni orang, kakak? Mari berkata begitu si anak muda lantas mengikuti orang tawanannya yang telah dibebaskan itu yang terus berlari pergi. Hoai Giok menyusul, begitu pun Tan Hong. Mereka keluar dari dalam gua itu dan tiba di sebuah lembah sempit dengan dinding batu gunung di kiri dan kanam. Luasnya cuma satu tombak. Menengah dah ke langit, orang melihat si putri malam. Karena suasananya sangat sunyi mereka mendapat dengar tindakan dari kaki tawanan yang dibebaskan itu. Sempit dan berliku-liku, nama lembah itu mirip sekali, panco akek atau lembah hular melingkar. Tikungannya ada yang besar dan kecil. Sampai kira tiga jam, tetap mereka masih berada di lembah itu. Di sini lembah gelap sebab cahaya rembulan tak tembus. It Hiong sementara itu heran. Bukankah mereka berjalan cepat? Kenapa lembah seperti tak ada akhirnya? Pula kenapa sampai sebegitu jauh mereka tak menemukan lain rintangan pula? Kenapakah? Sebenarnya mereka telah kehilangan tawanan mereka pun berlari-lari putar balik di situ-situ juga. Tahan berserutan Hang yang heran seperti si anak muda, hingga dia lantas menggunakan otaknya. It Hiong berhenti berlari dan menoleh. Kau melihat musuh kakak tanyanya. Mari adik kata si nona. Mari kita bicara It Hiong segera menghampiri nona itu. Ada apakah tanyanya? Tan Hang menyalakan api sumbunya untuk menyului batu yang ia injak. Sembari menunjuk batu itu, ia menjawab, Lagi berlari-lari beberapa kali aku telah kena injak ini batu koral sebesar telur gangga. Batu ini besar dan licin, setiap kena menginjaknya hampir aku terpeleset jatuh. Karena aku menginjaknya beberapa kali, apakah itu bukan berarti kita berlari-lari sia-sia saja It Hiong berdiam, otaknya bekerja. Ia ingat bahwa ia pun tadi pernah menginjak batu itu. Pula aneh batu serupa berada hanya di situ. Akhirnya ia bagaikan terasadar. Kau benar kakak kata ia. Mestinya lembah ini mempunyai jalan keluar lainnya. Bukankah orang tadi telah hilang dan tak terdengar juga suara larinya ketika itu Hoaigiok pun datang menghampiri. Dia bernafas memburu. Ada apakah tanya dia yang terus menyampok memadamkan api di tangannya si nona? Nona tan memberi keterangan perihal kecurigaan itu. Lembah begini gelap. Inilah sulit kata Hoaigiok kemudian. Kalau kita terus menyalakan api itulah berbahaya. Adalah satu pantangan kalau musuh gelap dan kita terang, It Hiong mengangkat kepalanya. Tinggi dinding mungkin seratus tombak. Dari sinar rembulan, dapat diduga mungkin itu waktu sudah jam 4 kira-kira. Baik kita duduk beristirahat di sini katanya kemudian. Kita menanti sampai terang tanah baru kita lihat bagaimana baiknya. Tan Hang tertawa. Bukannya tak dapat kita melewati waktu sambil beristirahat di sini kata ia. Cuma apakah orang tak akan menertawakan kita kalau murid utama dari Tek Chiyo Siang Jin dari Pei Nia menunjukkan kelemahannya terhadap kaum Loh Sat Bun. Kata-kata itu membangunkan semangatnya si anak muda si Tio, sampai ia lupa kepada pantangan pria dan wanita. Tak dapat berpegangan tangan. Ia telah memegang rata-rata tangannya si nona seraya berkata, Kakak benar. Terima kasih untuk kebaikan kau ini Tan Hang bersenyum. Ia merasakan telapak tangan si anak muda berhawa panas hingga bagaikan terkena tenaga listrik, tubuhnya menggigil sendirinya. Tidak tahu ia, ia kaget atau girang. Ia mendekati telinganya si anak muda dan berkata perlahan, Asal saja kau tidak menyianyikan kakakmu ini, adik, It Hiong terkejut. Ia insyaf bahwa ia telah berbuat berlebihan terlalu terpengaruhkan rasa hatinya yang polos. Sebenarnya ia justru hendak menyingkir dari urusan asmara. Kakak Wilia ia lekas menyimpangi pembicaraan, apakah pendapat kakak berkata begitu? Ia lekas-lekas menarik pulang tangannya. Mari kita pikir bersama sahut Hoai Giyok yang tengah menyusuti peluhnya. Memangnya ia belum memikir sesuatu. Tan Hang tertawa kata ia, orang tawanan kita barusan bisa menghilang. Itulah pertanda bahwa di sini mesti ada satu jalan keluar, sebuah jalan rahasia. Bagaimana kalau kita mencari berbareng kita maju sambil kita terus berpegangan tangan? Mungkin pada dinding ada jalan rahasia itu. Dan ini batu koral kita jadikan tanda, apabila kita menemuinya pula, itu bukti bahwa kita sudah jalan satu putaran. Bukankah baik kalau kita jalan dahulu di sebelah kanan nona benar? Hoai Giyok menyatakan setuju. Cuma, apakah tak baik kita jalan berbareng tetapi misah di kiri dan kanan? Bukankah itu berarti menghemat waktu? Aku hanya menghawatirkan apabila kita menemuinya jalan keluar terjaga musuh atau ada pesawat perangkapnya kata nona tan. Aku khawatir kalau kita berpisahan selagi ada ancaman bahaya kita sukar saling tolong. Baik kita jalan di sebelah kanan saja. Aku percaya jalan keluar itu berada di kanan kita. Nona ini melihat tak mungkin jalan rahasia berada di sebelah kiri. Diam-diam mengagumi nona itu yang gagah dan cerdas. Ia tidak berkata apa-apa lagi hanya harus ia membungkuk akan mengumpuli batu koral agar menjadi tanda yang mudah dikenali. Nah, mari kita mulai ia mengajak. Kita ambil jalan kanan, lantas bertiga mereka mulai bekerja, masih sambil merabah-rabah, maju dengan perlahan. Sampai sebegitu jauh apa yang tangan mereka sentuh adalah batu atau batu karang yang keras-keras. Belum ada sesuatu yang membuat mereka curiga. Maka mereka maju terus dengan sabar. Mungkin sudah melampaui selama satu jam atau mendadak It Hyong berseru. Ah, aku telah menemukannya Tan Hang sudah lantas menyalakan sumbunya dan Hoai Giok dengan tangan bajunya mengalinginya. Sama-sama mereka memasang metu ke arah tangannya si anak muda yang bersuara itu. Pada dinding itu terdapat beberapa buah batu besar yang diatur mirip gigi anjing yang merupakan sebuah lubang yang besarnya cukup buat tubuh seorang. Terang itulah batu buatan manusia. It Hyong menyambuti api dari tangannya Tan Hang. Nanti aku yang merayap masuk katanya. Kalian menantikan pertanda dari aku, baru kalian menyusul Tan Hang dan Hoai Giok bersiap menantikan. Di lain saat, begitu mereka sudah melintasi jalan rahasia itu hingga mereka menghadapi pula sebuah lembah lainnya. Mulai lembah-lembah belasan tombak dan penuh dengan kerumput tinggi-tinggi. Teranglah itu sebuah lembah yang sudah bertahun-tahun jarang di sana manusia. It Hyong menyingkap rumput tebal itu, sampai ia menemukan sebuah jalan yang tak berumput di mana terdapat banyak tapak kaki orang. Sembari tertawa dan menunjuk jalanan itu, ia kata kepada kedua kawannya lihat. Bagaimana jadiknya kawanan losat bun? Bukankah kita tak usah takut? Mari kita ikuti jalan ini pemuda ini maju dengan diikuti kedua kawannya. Lewat sejauh empat puluh tombak, tiba-tiba mereka mendengar bentakan, anak-anak bernyali besar yang sembrono. Kalian pendamlah tulang-tulang kalian di lembah holongkok ini. Ha 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 nyata itulah lembah buli-buli atau holongkok, seperti bentakan itu. Menyusul itu sebatang panah api menyambar ke dasar lembah mengenai rumput terus menyala dan apinya lantas. Merembet perlahan, mendekati ke belakang It Hyong bertiga. Api itu pun menutup mulut lemah. Dengan menyalanya api, lembah bisa tertampak jelas mirip siang hari. Dasar lembah itu makin lama makin lebar dan dalam seratus tombak lebih, macamnya mirip dengan buli-buli, holong, penuh rumput, tiada pohonnya. Di sekitarnya tidak ada jalanan, jadi itulah lembah mati. Makin lama api merembet makin mendekati. Banyak tikus dan ular lari serabutan sebab panasnya hawa api. Tan Hang berpengalaman, tetapi toh ia juri, sendirinya ia menyender pada It Hyong. Bagaimana sekarang, adik tanyanya? Selaka berseru Hoai Giok sebelum It Hyong menjawab si NNA. Hai begini mengancam, jalan tidak ada, bukankah ini berarti kita terancam kematian It Hyong mengangkat kepalanya, dia bersiul nyaring, hingga dia mirip harimau menerung. Kumandangnya itu bagaikan menggetarkan seluruh lembah, mengalunya lama. Seorang laki-laki sejati, mati atau hidup itulah takdir berkata dia, gagah dan sungguh-sungguh. Di hadapan lawan, tak dapat kita menunjuk kelemahan. Biarnya api hebat, belum tentu dia mengancam jiwa kita. Selama kita masih bernafas, kita mempunyai harapan. Mari tenangkan diri, untuk kita dapat berpikir habis berkata, pemuda ini menjatuhkan diri, untuk duduk numperah, matanya mengawai api. Ia seperti tak menghadapi bencana apa juwa, saking tenangnya. Tan Hang dan Hoai Giok mendapat emposan semangat, lantas mereka turut duduk berdiam seperti kawannya yang gagah berani itu, terus mereka mengasah otak mereka. Selama itu, mereka tidak mendengar suara bentakan orang tadi. Cuma suara api yang membakar rumput, terdengarnya meretak dan terus mendatangi makin lama makin dekat sampai lagi hampir lima tombak jauhnya hingga bisa dimengerti apabila hawa panasnya mulai terasa ketiga muda-mudi itu. Tan Hang dapat berduduk dengan tenang. Dia tak takut mati bahkan dia senang berada bersama It Hiong kepada siapa di dalam hatinya dia telah menyerahkan seluruh tubuh nyawanya. Dia memejamkan mata. Dia percaya habis pada si anak muda. Di samping berdiam dia pun berpikir keras mencari daya. Hoai Giok terganggu hawa api, hatinya menjadi tidak tenteram. Ia membuka matanya melirik It Hiong dan Tan Hang. Ia mendapati orang berduduk tak bergeming maka ia pun mencoba menenteramkan hatinya itu. Api meremelit terus, sekarang tinggal lagi kira tiga tombak dan hawanya sudah terasa panas bukan mey. Tepat itu waktu It Hiong berjingkrak bangun. Kalian turut aku serunya. Dan terus ia membuka langkahnya. Tan Hang berlompat bangun, juga Hoai Giok. Tanpa menanya mereka lantas mengikut berjalan pergi. It Hiong berlari-lari ke tempat kemana api jauh belum sampai sejauh sepuluh tombak. Disitulah dia berhenti. Disini kita melepas api berkata dia. Inilah buat mempercepat habisnya rumput ini dan terus ia bekerja. Rumput di dekatnya dibakar setelah itu dia membuat beberapa gulungan rumput buat menyulut itu buat dipakai membakar di lain-lain bagian. Habis itu ia menyingkir ke tempat di mana tidak ada api. Tan Hang menurut buat ia bekerja seperti si anak muda walaupun ia belum mengerti jelas akan maksud orang. Tinggallah Hoai Giok yang berdiri menjublak saking heran. Ia melihat It Hiong dan Tan Hang melakukan pentebaran melintangi lembah itu membuat api menuju ke arah dasar atau tengah-tengahnya lembah. Segera juga ketiga orang itu berdiri dam di tempat yang bagian depan dan belakangnya penuh dengan api berkobar-kobar, jauhnya api sekira sepuluh tombak. Hoai Giok jari menyaksikan api mengancam akan menembus mereka. Sute, akhirnya dia tanya adik seperguruannya itu, kita melepas api ini buat menolong atau membunuh diri. Kakakmu ini masih belum mengerti maksudmu, It Hiong tertawa lebar. Jangan khawatir Su Heng sahutnya sambil bersenyum. Inilah daya untuk menyelamatkan diri sendiri. Jika kita bertiga tidak dapat memikir jalan keluar dari lembah ini, maka kita bertiga bakal mati tertambun di sini. Justru pemuda ini menjawab kakak seperguruannya, justru pikirannya Tan Hang terbuka, hingga ia dapat menangkap mukanya It Hiong. Dengan lantas ia pun tertawa. Bahkan ia segera berkata, oh, adik Hiong yang baik. Sungguh kau cerdas. Di saat menghadapi bahaya kematian seperti ini kau dapat menggunakan otakmu begini sempurna Hoai Giyok mendelong. Dia tetap bingung. Bukankah kita lagi menghadapi lantas apa katanya? Bukankah masih ada soal kita akan dapat lolos atau tidak? Kenapa kau berkata begini, Nona? Aku minta sukalah kau memberikan penjelasan Tan Hang bersenyum mengawasi It Hiong. Adik Hiong, tolong kau jelaskan kepada kakak Wiyai tentang ilmu hitunganmu itu kata dia. It Hiong mengangguk. Inilah soal mengudah Suheng, kata dia pada Hoai Giyok. Cuma baru-baru saja ancaman api membuat kita bingung hingga pikiran kita menjadi tertutup rapat. Kita terancam api, habis di mana kita harus menaruh kaki kita di tempat yang aman? Tak ada jalan lain daripada kita pun membakar rumput ini, guna mempercepat musnahnya rumput di sekitar kita. Di mana tidak ada rumput di situ tidak ada api atau api akan padam sendirinya. Lihat di sana itu, tempat mulainya api. Bukankah setibanya di tempat tidak ada rumput, api lantas berhenti dan mati sebab dia tak dapat merambar lebih jauh. Kesana kita pergi. Mari dan si anak muda bertindak jalan sambil tertawa. Hoai Giyok mendelong setibanya ia di tempat tidak ada api sebab rumputnya sudah padam dan hawa panas api pun lenyap. Baru sekarang ia mengerti. Sebaliknya, api yang dilepas si anak muda masih merambat terus ke tengah atau dasarnya lembah itu menghabiskan tempat yang dilandanya. Sementara itu dengan selewatnya seng waktu, fajar mulai tiba. Perlahan-lahan tampak udara terang. Kalau tadi It Hiong bertiga mengandalkan sinar api untuk melihat tegas ke sekitarnya, sekarang mereka ditolong matahari. Lantas mereka bertindak ke mulut lembah. Di sana dinding tinggi seratus tombak. Mana mereka dapat memanjatnya? Maka mereka jalan kembali. Sekarang ini mereka pikirkan soal jalan keluar. Mereka baru berhenti bertindak selekasnya It Hiong melihat tumpukan batu yang tadi malam ia buat. Tanpa merasa ia tertawa sendirinya. Tan Hang sebaliknya melihat ke sekitarnya, ia memasang netleh tajam. Jauh lima tombak dari tumpukan batu itu tampak sebuah batu besar mirip daun pintu nempel pada dinding. Pintu itu tak terlihat tadi malam selagi mereka terbenam dalam kegelapan dengan berlompatan, ia menghampiri batu mirip pintu itu, bahkan dengan kedua tangannya, ia lantas menolak dengan keras. Plak demikian terdengar suara pada pintu itu hingga percikan batu dan hancurannya berterbangan, tetapi pintunya sendiri tidak bergeming. Hoaigiyok nampak heran. Mungkin inilah jalan keluar berkata dia. Sute, apakah yang kau lihat It Hiong mengawasi tajam? Tidak ada sesuatu yang mendatangkan rasa curiganya. Maka ia mengawasi terus. Dari pintu dan semua pinggirannya ia memasang netleh, terus ke sekitarnya. Dua kaki dari pintu itu ada sebuah batu yang mirip tanduk kambing tergantung pada tembok dinding itu tingginya kira sebatas pundak. Ia lantas menghampiri batu itu, terus ia memegangnya dan memutarnya menarik ke kiri dan kanan. Mendadak saja terdengar suara nyaring, tahu-tahu daun pintu batu itu telah terbuka sendirinya hingga di ambang pintu itu nampak sebuah jalan. Hoaigiyok bersorak tertawa sambil bertepuk tangan. Dasar orang baik dilindungi Tian serunya. Siapa sangka mudah saja kita menemui jalan keluar, Tan Hang pun bergirang, ia bersenyum melirik si anak muda. It Hiong lantas bertindak ke pintu buat memasukinya. Hoaigiyok dan Tan Hang mengikuti. Pintu rahasia itu memimpin mereka ke sebuah tempat terbuka yang berupa seperti punggung gunung. Dari situ mereka dapat memandang ke sekitarnya, semua puncak atau rentetan pegunungan yang penuh dengan pepohonan. Di waktu pagi, seng angin mendatangkan rasa nyaman. Di kaki puncak yang tertinggi di tempat yang rata terlihat segunduk bangunan yang gentingnya memberi cahaya kilau keemasan. Mungkin itu sarangnya Losat Bun berkata Tan Hang sambil menunjuk. Baik kita beristirahat dahulu di sini, baru kita hampiri mereka. Setujukah kau dua-dua It Hiong dan Hoaigiyok setuju? Memang setelah si Nona bicara, mereka seperti mendadak saja merasa letih. Mereka tidak tidur semalam suntuk, mereka habis berjalan jauh dan berpikir keras. Jalan jauh sebab mereka berputaran di situ-situ juga. Lantas ketiganya duduk untuk mengisi perut dengan rangsum kering, habis mana mereka berdiam bersemedi. Di dalam waktu satu jam It Hiong telah mengembalikan seluruh tenaganya luar dan dalam hingga ia menjadi segar sekali, sehat lahir dan batin. Ketika ia berbangkit bangun, Tan Hang dan Hoaigiyok masih terus duduk mematung. Ia tidak mau menganggu mereka itu, ia hanya berdiri sambil mengawasi kesekitarnya. Secara demikian, ia pun secara diam-diam tengah melindungi kedua kawan itu. Mereka berada di tempat terbuka, tidaklah heran kalau lewat lagi sekian lama mereka kena dipergoki orang Losatbun yang lagi tugas meronda, maka atas seruan dia lantas muncul serombongan kawannya yang berseragam di antara siapa orang yang menjadi pemimpin adalah orang usia setengah tua, jubahnya panjang, pinggangnya dilibat sabuk. Dia bermuka putih dan bersih hingga dia tampak seperti seorang pelajar. Cuma sepasang matanya tajam dan bersinar mirip metel, tikus serta kopiahnya yang membuatnya mirip seperti sastrawan. Kopiahnya kopiah kembang juga kopiah seragam. Dialah Cian Pek Long Kun Sutow Kitsi Sastrawan Seribu Lengan. Di belakang dia terlihat Cia Cuk An Im Lu Hang Hwi karena merekalah sepasang suami istri yang menjadi anggota-anggotanya dari Losatbun Hang Hwi adalah yang menganjurkan suaminya menempur ketiga musuh itu yang dia benci sebab dia dikalahkan mereka itu. Beda daripada istrinya itu Sutow Kitsi Bertabia Tinggi, suka mengungguli diri. Dia pula sangat cerdik dan licik. Kalau dia mencelakai orang, dia ingin berbareng memperoleh sama karenanya. Demikianlah sebabnya kecuali melepas api di poan Coako, dia seperti membiarkan orang dari malam sampai pagi itu sampai orang terperguk perondanya. Dia tidak menyangka orang tak mati terbakar sedangkan tadinya dia sudah kegirangan siang-siang dan percaya orang akan mati semua hangus menjadi abu. Sutow Kitsi mengawasi ketiga orang itu. Nampak tegas di akhiran. Hai, manusia bau dia membentak selekasnya dia datang dekat, Kamu sudah tidak mampus terbakar, bukannya kamu kabur untuk menolong jiwa kamu. Kenapa kamu masih berdiam di sini? Mau apakah kamu mempunyai berapa banyak batok kepala Rit Hiong tidak menjadi gusar walaupun orang bersikap galak itu. Ia malah memberi hormat seraya berkata sabar, Suan, partaimu dan aku yang rendah tidak bermusuh, kenapa sekalipun sekarang kita baru bertemu, Suan telah menjadi begini bergusar? Aku harap Suan dapat ketahui bahwa kami datang kemari adalah karena mentaati janjinya Kui Cie Hoan Keng Su, guna kami ialah dia dan aku membereskan urusan kami. Aku percaya Suan adalah yang menjadi kiam pua kaum Kang O, maka itu kenapa dengan tiba-tiba saja Suan mencampuri urusanku dengan Keng Su Hoai Giyok dan Tan Hong terasadarkan karena suara keras dari Su Tau Kik. Mereka membuka matu dan melihat tibanya musuh, dengan lantas mereka menghampiri Rit Hiong bersiap sedia untuk turun tangan. Wajahnya Su Tau Kik berubah selekasnya dia mendengar suara halus dari si anak muda. Ia pun telah diangkat menjadi Ciam Puang, orang dari angkatan tua. Itulah suatu kehormatan untuknya. Kau bicara manis, anak katanya tertawa. Ya, kata-katamu beralasan juga. Cuma tahukah kau aturan kami di sini? Siapa lancang masuk ke tempat kami hukumannya ialah hukuman tanpa ampun lagi. Kamu sudah memasuki Lok Han Kok dan sekarang Poan Bon Kok, dua lembah. Jika aku Su Tau Kik tidak menjalankan aturan kami itu, mana dapat aku memberikan pertanggungan? Jawabku diam-diam ethyong bergirang. Telah ia dengan akalnya mengangkat orang memakai topi tinggi-tinggi. Maka lagi ia memberi hormat dan berkata hormat seperti tadi, kita kau merimba persilaran, yang kita utamakan ialah kepercayaan dan hormat menghormati, dapat kita membedakan budi dari perasaan, terutama harus kita bedakan permusuhan lama dan permusuhan baru, supaya dua-duanya itu dapat diputuskan pada waktu gilirannya. Karena itu aku yang rendah, aku minta supaya aku dapat membereskan dahulu perhitunganku dengan kengsu, supaya aku dapat menolong Paman Beng kami. Habis itu, Ciam Pual, apa juga yang kau kehendaki, bersedia kau mengiringinya Luhang Hwi panas hati. Dia menyela, sakit hati di Lok Hun Kok kemarin tak dapat aku lepaskan. Maka itu, Budak, apakah katamu, dia lantas menuding Tan Hong, matanya mendelik bengis. Tan Hong berpengalaman. Ia dapat menerka kenapa Yit Hiong bersikap demikian merendah. Karena itu, tak suka ia menyambut kegalakan Hang Hwi dengan kekerasan. Sebaliknya, ia lantas tertawa. Harap kau tidak keliru mengerti, Luh Tong Chu ia berkata hormat. Apa yang terjadi di Lok Hun Kok itu adalah Tong Chu yang memberi pengajaran padaku, bukannya Tong Chu keliru menangkis, tetapi kalau Tong Chu masih merasa kurang puas, baiklah, aku bersedia mengaturkan maafku. Nah, kakak, terimalah hormatnya adikmu tepat seperti gerak-geriknya Yit Hiong, Tan Hong memberi hormat kepada wanita Jagolosat Bun itu. Hang Hwi berdiam. Dia memang suka diangkat sebagaimana suaminya. Yit Hiong puas melihat suasana itu. Ia maju satu tindak terus ia memberi hormat pula pada suami istri itu seraya ia berkata, sekarang ini aku yang rendah mohon diberi ketika, akan menghadap kepada ketua kalian untuk memohon petunjuknya, dengan care bagaimana urusan dengan kengsu dapat diputuskan. Bagaimana kalau aku minta perantara kedua Tong Chu? Adat itu terlebih dahulu aku mengucap banyak-banyak terima kasih di mulut Yit Hiong berkata hormat. Tetapi dalam perbuatan dia bertindak menurut rencananya sendiri ialah tanpa menanti jawaban kedua Tong Chu itu, terus ia bertindak maju, perbuatan mana diturut oleh Tan Hong dan Ho Ai Giok. Tanpa merasa Su Tau Kit tertawa, terus ia memberi isyarat kepada rombongannya itu membuka jalan bagi ketiga tetamu yang tak diundang itu. Hingga Yit Hiong bertiga bisa maju tanpa rintangan bahkan mereka lantas mempercepat jalan mereka. Habis melewati si kelompok rimba, Yit Hiong tiba di depan pintu gerbang dari sebuah bangunan yang tinggi dan besar yang tadi mereka lihat dari jauh. Di muka tangga tampak penjagaan delapan anggota berseragam dari Losat Bun, pemimpin siapa tadi Yit Hiong menyebutnya ketua. Sebenarnya ketua Losat Bun itu adalah Kau Chu semacam raja agama. Para penjaga itu mengenakan kopiah dan pakaian seragam dan pinggangnya masing-masing tergantungkan sebuah golok partainya yang seragam juga. Di atas pintu gerbang terdapat tiga huruf besar, Losat Bun. Tembok berwarna merah, jubahnya putih. Halaman luar itu luas. Di kiri dan kanannya terpanjang bendera partai yang berkibaran di antara setinggi empat tombak. Dilihat sekilar, tempat itu mirip markasnya seorang jenderal. Yit Hiong bertiga lantas bertindak di tangga batu itu. Dia lantas di susul Sutow Kit yang terus menitahkan ketiga tetamunya berhenti untuk menanti di situ, katanya dia hendak melaporkan dahulu dan harus menanti kesudahannya laporan itu. Habis berkata dia segera bertindak masuk dengan cepat. Ho Aigio aheran terhadap apa yang dia lihat itu, kata dia, Pernah aku menyaksikan ini dalam kaum Kang Ong tapi juga Kera Yee Laosan ini adalah suatu yang baru untukku. Partai sesat dan orang-orangnya semuanya memang beda daripada partai dan orang yang kebanyakan berkata Tan Hong. Mereka semua bersikap aneh, karena itu perlu guna mengelap dobi metal orang banyak. Karena itu kakak WI, janganlah kau heran. Yang terang ialah kita harus waspada sebab aku percaya sebentar kita akan mengalami suatu pertumpahan darah. Tetapi kita harus sabar Ed Hiong turut bicara. Kita datang kemari buat membantu Paman Beng, jadi tak usah kita bertempur selekasnya kita melihat orang. Jangan kita menanam bibit permusuhan dengan kaum sesat Tan Hong dan Ho Aigio mengangguk. Ketika itu muncullah seorang kacung yang berseragam juga. Dia menggapai pada Ed Hiong dan kata, Tetamu si Tio, silahkan masuk itu pun Kera mempersilahkan tamu-tamu yang beda sekali dengan caranya kaum Kang Ong di Tiong Goan. Ed Hiong tidak mengatakan apa-apa dengan tangan kanan dipegangnya Kang Hang Kiam, dia bertindak maju dengan sikapnya yang gagah. Tan Hong dan Ho Aigio mengintil di belakang kawan itu. Selewatnya pintu gerbang tiba sudah mereka di sebuah halaman berlantai bata, di kiri dan kanannya adalah beranda di dalam mana terdapat ukiran dari dewa-dewa atau malaikat-malaikat yang aneh macamnya. Ada wanita, ada pria, ada juga pelbagai macam binatang. Bahkan ada ukiran orang tanpa pakaian. Di muka atau atian yaitu pendopo besar terdapat patung kayu yang tinggi dan besar, tubuhnya tubuh manusia, kepalanya binatang, rambutnya merah dan riap-riapan mukanya biru, matanya tajam seperti mati singa, sedangkan mulutnya merah seperti darah. Di kedua gigi mulutnya tubuh gigi yang merupakan caling yang tajam. Sebagai penutup tubuh adalah jubah suci kaum agama Tao dan kakinya telanjang. Pada tangan dan kaki terdapat gelalang emas. Mengawasi patung aneh itu, orang heran dan siapa yang nyalinya kecil hatinya bisa menjadi ciut. Di bawah patung aneh itu terdapat dua buah meja terbuat dari kayu semacam pohon aren. Di atas meja tidak ada tempat abu atau cipok, cuma ada sebuah para dari kayu yang panah tertancap lengkie yaitu bendera-bendera kecil pertanda pelbagai perintah. Di samping para-para bendera itu terdapat sebuah tempat air dingin di mana tampak sebilah pisau belati yang tajam mengkilat. Di tengah-tengah pendopo ada sebuah kursi emas, di atas kursi itu duduk bercokol seorang wanita tua yang rambutnya sudah putih, Semua mukanya keriputan, tangannya memegang sebuah seruling hitam mengkilat. Di belakang kursi kebesaran itu berdiri enam orang nona, pakaiannya berkembang seragam, kepalanya ditutup kain penutup berkembang juga hingga ke dahinya. Rambut mereka juga riap-riapan. Selagi senjata di pinggang mereka terdapat keloloknya masing-masing. Di kiri dan kanan terdapat lima buah kursi, dua di kanan, tiga di kiri. Dua kursi di kanan yang serupa perlengkapannya, kosong, tidak ada yang duduk. Adalah yang di kiri diduduki oleh Su Tau Kik, Nel Hang Hwi dan Keng Su. Kacung tadi memimpin ketiga tetamunya sampai di pendopo besar itu, sembari membungkuk. Ia kata pada sinyonya tua, melaporkan kepada Kau Chu, para tetamu sudah tiba habis itu diangundur dengan hormat. Ithiong baru saja hendak memberi hormat atau di abidahului wanita tua dan keriputan itu yang berkata keras, Bocah si Tio tak usah kau bawa lagak hormatmu. Tentang maksud kedatanganmu, aku si wanita tua sudah mendapat tahu dari muridku, jadi tak usah kau bicara banyak lagi. Hanya sekarang kau harus turut agama kami, kau harus menusuk diri mengeluarkan darahmu buat menghormati cowisuk kami, setelah itu baru kita bertindak buat membereskan perhitungan Ithiong tidak menjawab atau mengutarakan sesuatu. Ia hanya berkata dengan sungguh-sungguh. Sekarang ini di mana adanya tinpet Hang Kieng yang menjadi pamanku? Aku minta diberitahukan, tutup mulut bentak si nenek gusar. Tan Hang segera maju dan tindak untuk menghadang di depannya Ithiong. Ia tidak menanti anak muda ini sempat bertindak. Ku Ithiong giam pochok kau cu kata ia. Kenalkah kau akan Tan Hang dari Hakkeng Chu Nona itu tahu aturan loh Sat Bun yang aneh-aneh? Maka juga langsung ia memanggil orang dengan sebutan kau cu. Matanya kuik tiok giam po lantas mengawasi si Nona. Metu itu bersinar sangat dingin. Ia tidak lantas menjawab hanya balik bertanya, terhadap Beng Leng Chin Jin, bagaimanakah kau membahasanya di alah Toa Su Heng ku sahut Tan Hang singkat? Toa Su Heng ialah kakak seperguruan ke-satu. Kau telah datang ke tempat kami ini dengan siapakah kau bersangkut paut? Tanya pula si nenek. Yang utama ialah akan menanyakan kesehatan dari Chiyok kau cu. Nenek itu membuka matanya, kembali metu bersinar tajam. Hai Buddha setan mendadak dia membentak. Bagaimana kau berani mendusa terhadap aku si orang tua? Jika aku tidak memandangmu kakak-kak seperguruanmu itu, pasti sudah akan mengalir lidahmu yang tajam. Lekas bicara terus terang maka si nenek yang julukannya itu kuietiok giam po berarti sinyonya giambang si bajangan nampak menjadi sangat bengis seperti suaranya pun keren sekali. Tetapi Tan Hang tidak jari. Mulanya si Nona terperanjat parasnya sampai berubah, hanya sedetik dia mendapat pulang ketenangannya. Bahkan dia tertawa. Jangan salah paham, Chiyok kau cu katanya senatnya saja. Dengan sebenarnya selainnya menunjukkan kesehatan kau cu, masih ada dua buah soalku, dua rupa permintaan matanya kuietiok giam po dikasih turun. Ia tidak sebengis semula. Apa yang kau pikir hendak minta itu tanyanya? Tan Hang memberikan jawaban cepat dan langsung. Permintaan kesatu demikian sahutnya. Inilah supaya Beng Ki yang dibebaskan ia hening sejenak akan melihat sikap orang. Lantas ia meneruskan, yang kedua ialah soal upacara memuja cowisu kalian yang diharuskan kepada adik Hyong ku ini, dalam hal mana adik Hyong mengeluarkan darahnya. Aku minta supaya dia dibebaskan mendengar itu si nenek tertawa. Itulah tawanya yang sangat jarang orang dengar. Hai Buddha setan, kau sangat cerdik katanya. Kau membuat aku si orang tua sangat menyukaimu. Sekarang soal kedua permintaanmu itu. Dan soal itu bergantung kepada kepandayan kalian. Hyong tak sudi mendengari lebih lama pula pembicaraannya dua orang itu. Dengan suara nyaring ia kata, aku memohon keadilan kau cu. Inilah dalam perkaranya Paman Ku Beng Kieng yang telah ditawan dan dikurung di Kiu Chi Hui Loan. Kengsa nenek itu tidak menjawab hanya ia mengibasi tangannya ke belakang atas mana salah seorang pengiringnya si nona berseragam baju berkembang maju ke meja suci untuk menjemput sebatang lengkye yang terus ia bawa ke depan kursinya. Mulanya ia menjurah dalam setelah berdiri pula dengan tegak, ia memutar tubuhnya seraya terus berkata nyaring, Cucu Kengsu, terimalah lengkye ini. Lantas kau boleh membereskan perselisihanmu dengan tamu si Kiu ini. Kengsu sudah lantas berbangkit untuk berkata terang dan tegas, hambamu ini bukanlah lawannya bocah ini, karena itu hambamu ini mohon belas kasihan kau cu atas cacatnya tubuhku supaya tugas itu diserahkan kepada lain orang saja. Kengsu berkata si Raja Agama heran. Musuhmu ini kaulah yang mengundang dan menjanjikan maka sudah selayaknya kalulah yang menyambut dia buat membereskan perhitungan kalian. Cucu sudah mengeluarkan perintahnya, apakah kau benar demikian berayal buat berani menolaknya? Jika kau tidak dapat merobohkan lawanmu, aku si wanita tua dapat membalaskan sakit hatimu. Nah, pergilah kau mati dengan hatimu tenang. Mendengar penolakan ketuanya itu muka Kengsu menjadi pucat, sembari tunduk, ia menyambuti lengkye dari tangannya hamba wanita itu, kemudian dengan mengangkat kaki palsunya dengan memperdengarkan suaranya ring, dia maju melompat berjingkrakan ke halaman di muka tangga. Ip Hiong melihat gerak-geriknya Kengsu, lantas ia nyaring berkata kepada ketua dari Losatbun, dalam hal urusanku ini aku yang rendah telah membuat rencanaku. Jika aku Tio Ip Hiong kalah akan kupatahkan pedangku. Jika apa untung aku yang menang, aku minta supaya Paman Beng segera dibebaskan. Bagaimana kau cu? Aku minta kau memberikan persetujuanmu ku ya Tio Giampo menjawab dengan cepat, baik, aku terima kehendakmu ini. Sudah jangan banyak bicara lagi mendengar suara itu. Ip Hiong segera memutar tubuhnya, hendak ia pergi menghadapi Kengsu atau ia melihat satu bayangan berkelebat di susul dengan suara beradunya senjata tajam yang nyaring sekali. Apakah yang telah terjadi? Itulah karena Wie Hoai Giyok telah mendahului turun tangan. Ketika Kengsu pergi ke halaman muka itu, dia sudah lantas mengeluarkan senjatanya. Itulah tiapit atau pit besi dan Hoai Giyok segera mengenali senjata istimewa dari gurunya, hingga habislah sabarnya sedetik itu, terus saja dia melompat maju dan menyerang kepalanya Kiu Chio Hot Hoan. Lengan kanan dan kaki kiri dari Kengsu telah ditebas kutung oleh Ip Hiong ketika terjadi pertempuran di Kaslor sewaktu di Havui, dia telah mengganti itu dengan besi hingga dia mempunyai lengan dan kaki besi. Dengan pergantian itu maka kelincahannya berkurang, tetapi ilmu silatnya tetap lihai. Bahkan dibanding dengan Hoai Giyok, dia terlebih lihai satu tingkat, tetapi dalam gusarnya si anak muda lupa segala apa. Girangnya Kengsu melihat orang berlompat kepadanya. Dia memang benci anak muda itu, hingga dia berkeinginan membinasakannya buat melampiaskan penasarannya. Demikian ketika dia diserang dengan golok dia mengangkat tiapit kanan dengan apa dia menangkis dengan keras, berbareng dengan itu, tiapit kirinya dibarengi diluncurkan ke dada orang. Kalau dengan tangan kanan dia menggunakan jurus silat membakar langit memberaikan metu dengan tangan kirinya, dia memakai jurus langsung menyerbu istana naga kuning. Dia bersikap telengas, ini karena dia percaya sangat akan ketangguhannya. Hoai Giyok sedang sangat bergusar ketika ia menyerang secara mendadak itu, toh ia terkejut waktu ia mendapatkan sambutan demikian keras hingga tangannya menggetar dan terasakan nyeri. Tapi yang membuatnya lebih kaget ialah waktu ia merasai sambaran angin dan melihat senjata lawan yang kiri mengarah dadanya, dengan gugup ia terpaksa menggunakan goloknya melakukan penangkisan. Hingga dengan susah payah bisa juga ia menyelamatkan dirinya. Ia lantas mundur lima tindak. Ken Su tidak mau mengerti, sudah penasaran ia pun diserang terlebih dahulu. Maka ia lantas berlompat maju membalas menyerang. Hoai Giyok juga penasaran, ia menyambut serangan itu, dengan demikian, keduanya jadi bertarung seru. Ia tahu ia kalah lihai tetapi ia dekat. Ia keluarkan dua-dua kepandainya, ilmu golok lohancu dibantu dengan ilmu tangan kosong lohanciang. Maka itu dapat ia bertahan. Karena pertempuran terjadi secara demikian mendadak, ketua dari Losatbun sampai diam saja, begitu juga Rit Hiong dan Tan Hong. Kedua pihak bahkan jadi menonton. Lewat sekian lama kedua pihak masih terus saling menyerang dengan hebat sekali. Ken Su kecele, sedang menurut pikirannya dia akan berhasil merobohkan lawan dalam waktu tiga sampai lima jurus. Karena kecele hatinya menjadi bertambah panas. Maka tibalah saatnya yang dia mengeluarkan seluruh tenaganya. Golok disampok tiapit. Hoai Giyok terkejut. Ia kalah gesit, goloknya kena terhajar. Hebatnya golok itu terlepas dari cekalan dan terpental. Ken Su melihat ketika baiknya dia meneruskan menyerang pula ke arah pampilingan lawan atau dia segera menjadi kaget. Serangannya itu disambut dengan satu sinar putih berkelebat, lalu tahu-tahu senjatanya sudah kena terkutungkan dan di depannya berdiri seorang muda yang tampan dan gagah. Itulah Rit Hiong yang membantu kakak seperguruannya. Ia datang pada saatnya yang tepat. Ken Su melengak. Lebih dulu daripada itu tangkisan si anak muda membuatnya terkejut dan mundur dua tindak. Hanya habis melengak ia lantas menunjuki kemarahannya. Matanya pun sampai bersinar berapi. Kau berani melanggar pantangan kaum Keng Ho menyelak di antara orang yang lagi berkelahi satu sama satu tegurnya dingin. Dia pula lantas mengasih keluar John Pian yaitu ruyung lunaknya. Itulah bersenyum. Kau menjanjikan cuan kecilmu datang kemari buat membereskan hutang lama kita sahutnya lantang. Sekarang aku telah tiba di sini, inilah urusan kita. Sekarang aku beri ketika kepadamu untuk kau yang mulai menyerang supaya kalau sebentar kau roboh, kau roboh dengan puas, kau menerima nasibmu Keng Su sudah siap sedia. John Pian di tangan kiri, Hui Hoan gelang terbangnya di tangan kanan. Ia telah membuang tiapit rampasan dari Beng Kieng. Sebab senjatanya itu tak dapat dipakai melayani lawannya yang muda ini. Ia pun tidak sudi banyak omong lagi. Maka ia geraki John Pian dari atas ke bawah, menyerang kerongkongan si anak muda. Jurus silatnya ialah yang dinamakan ikan terbang melintasi gelombang, bagus berseruit Hiong yang berkelit ke samping, untuk meneruskan membalas membacok pedangnya naik ke atas terus turun ke bawah mengarah batok kepala lawan itu. Ia cuma berkelit setengah tindak membebaskan diri dari senjata lawan itu. Keng Su melihat ancaman bahaya, ia mundur dua tindak. It Hiong tak sudi memberi ketika lagi pada lawannya begitu orang mudur, begitu ia merangsak. Ia lantas menggunakan ilmu silat pedang Hiye Bun Pat Kua Kiam. Keng Su mempunyai pengalaman dari 30 tahun, sekarang dia keluarkan semua itu. Dia insyak salah sedikit saja, jiwanya bisa melayang. Dia bergerak gesit bagaikan naga sebab dia telah melihat sinar pedang lawan sudah seperti mengurungnya. Semua orang loh Satbon menonton dengan prihatin. Rata-rata mereka ngeri menyaksikan bergeraknya pedang lawan itu. Keng Su berkelahi sambil berpikir keras. Ia tahu yang pasti ia menang waktu. Di samping mendesak ia selalu mencari kesempatan yang baik. Ketika itu tiba lewat beberapa jurus pula. Di saat datang satu bacokan yang sangat hebat, ia lantas berkelit habis itu, ia lantas membalas dengan ruyung lunaknya. Tapi ia tidak cuma membalas, ia membarengi menyerang. Hanya ia memakai tangannya yang lain dan dengan menerbangkan gelang mautnya. Sekali menimpuk, ia melepaskan tiga buah gelang yang menyambarnya berupa benda hitam. Sasarannya ialah dada, perut dan kaki.